Kapal Angkatan Laut Israel menembakkan rudal ke rumah-rumah warga Palestina. Dengan demikian, Israel secara terang-terangan melanggar perjanjian gencatan senjata. Sumber Wafa mengatakan bahwa perahu-perahu pendudukan menembaki rumah warga Palestina yang berdekatan dengan pantai, tepatnya di pantai Han Al Shati dan Sheikh Radwan di jalur Gaza. Sejauh ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Tidak hanya di dekat pantai, pasukan Israel juga menyerbu kota Jenin di tepi barat. Rumah-rumah warga jalanan dan saluran air sengaja dihancurkan ketika IOF menggerebek kota Jenin. Sumber Al Jazeera mengatakan rumah-rumah tersebut terletak di lingkungan Adamj. Lusinan kendaraan militer lapis baja dan setidaknya 40 doser menyerbu Jenin pada Selasa 28 November. Setidaknya 20 orang ditangkap termasuk anggota keluarga-warga Palestina yang digambarkan oleh Israel sebagai buronan. Pejabat medis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setidaknya 6 orang terluka termasuk 2 anak-anak. Selain itu, pasukan Israel juga memblokir pintu masuk 2 rumah sakit utama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.